Sosialisasi yang diadakan di Hotel Aston ini dinarasumberi oleh Eko Kusumo dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah Banjarmasin. Diikuti perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, serta penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Tabalong. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyedia jasa mengenai Undang-Undang Baru mengenai jasa konstruksi, mengingat Undang-Undang yang lama tidak dapat menjadi acuan lagi. Undang-Undang Baru ini diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Mengingat jasa konstruksi merupakan jasa yang merencanakan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan suatu jasa konstruksi, yakni melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, serta pengawasan yang ditertibkan melalui peraturan perundang-undangan. TV Tabalong melaporkan.